Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau ngobrolin Bukan ngobrolin, kita mau nyobain Salah satu empe-empe Yang terkenal banget di daerah menteng Jadi, ini menteng sebenernya Gue mau renggol banget gue Waktu itu nyobain Sama Somai Gondrong Ada juga kuliner yang terkenal banget Itu Somai Gondrong Gue bener, dia pake motor kan? Iya Di jamannya itu dia pertama kali pake motor Serius, sampai sekarang masih ada kan? Iya, sampai sekarang Kalau gue yang motor itu, makanya beneran sama si gondrongnya Oh iya? Waktu itu pernah beli, dia nggak gondrong Gue tanya, kok nggak gondrong bang? Gimana aja deh? Padahal sampai gondrong gitu Oke, skip Selamat menikmati Apa kabar semuanya? Hari ini kita mau ngobrolin Bukan ngobrolin, kita mau nyobain Salah satu empe-empe Yang terkenal banget di daerah menteng Jadi, ini empe sebenernya memorable banget gue Wow Oh kenapa tuh? Jadi, jaman saya waktu kecil Saya pernah nyobain pempe ini Pempe ini tuh ada Waktu sebelum ada Taman Menteng Bayangin Taman Menteng tahun berapa tuh? Taman Menteng itu, dulu tuh masih stadion Stadionnya punya Persija Nah, setelah itu DJ? Jack Terus, oh nanti gue bisa di ini Bisa di Bisa dimusuhin sama Persib nih Nggak, nggak So, emm Dari situ, sebenernya dia Gue waktu itu nyobain Sama Somai Gondrong Ada juga kolinari yang terkenal banget Itu Somai Gondrong Ah, bisa dibeli tuh Gue tuh Somai Gondrong, kamu bener Oke Dia pake motor kan? Iya Iya, bener Di jamannya itu Dia pertama kali pake motor Serius Sampai sekarang masih ada kan? Iya, sampai sekarang Dan kalau gue yang waktu itu Makanya beneran sama Si Gondrongnya sendiri Tunggu ya? Iya Waktu itu pernah beli Dia nggak Gondrong Gue tanya, kok nggak Gondrong kan? Gimana jadi? Padahal Somai Gondrong Oke 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 Sedikit ya Sedikit ya guys Jadi intermedius Kita harus harus tepuk tangan Guys Baik 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 Temui kita yang satu ini Biar Semangat semakin Gue sampaikan bengong gitu Ini orang mau ngomong apa gitu ya Kayaknya ini kita lagi nggak ngomong apa Kita ngomongin kuliner Nah kita udah liat kalo temen-temen liat tadi footagenya sebenernya itu adalah penjualnya langsung adalah yang penjualnya itu yang bener-bener pertama kali dibagam di siswa Dimanteng itu Tapi karena ada satu dan lain hal dia pindah ke Konek Lapa guys Jadi... Jumat ya? Aduh kan? Jadi videonya luar biasa ya jauh dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur ke Dampal Tapi di Pondok Lapa juga oke tempatnya sebelah di Jalan Pondok Lapa Raya sebelah Bank Mandiri Di seberangnya Ya lu jangan sebut merek gitu kan Merek yang lain dong Kita dimalasih Nih, belum guys, masih reviewer dulu Jadi biar ngebut-ngebut seberangnya Bukan, ntar di-card bisa Oh iya iya, oke 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 Siap, kita mau nyobain Nah jadi tempatnya itu lumayan strategis Dan sebenernya agak enak tuh kalau mau parkir di mobil Kita bisa lupa parkir mobil di bangunan dirinya Kenapa gue ngomong Karena gue selalu kalau jalan-jalan tuh Harus naik mobil Jadi gue agak kerepotan kalau Tapi parkiran mobil ada ya Jadi gak ribet ya Kan kadang-kadang ada yang ribet tuh ya Oh iya Ini juga dia juga jualnya hanya malem-malem guys Jadi kalau pagi kesiang Eh sorry Pagi kesore Dia itu jualannya Es pisang hijau Hmm Gitu Nah kalau malem barulah Si bapaknya jualan ini Dan itu yang punya sekeluarga sebenarnya Hmm Gitu Es pisang hijau istrinya yang jualan? Enggak, es pisang hijau itu yang jualan anaknya Hmm Oke Jadi Emm Harian apa namanya? Enggak tau Lo yang aneh-aneh aja sih Nanyainnya gak penting Oke deh Sebel Daripada kita yang banyak ngomong Banyak ngawarin hidup Kita coba ya Kita coba ya Bersinilah Pasinya beda nih Iya ya Gue selalu memposisikan diri gue Sebagai orang yang Tanya Eh sebenarnya takut gendrut lo What? What do you mean? Oke Mantap nih guys Gimana? Gimana? Cukunya tebel rasanya Hmm Bener So guys Ini sebenarnya Emm Kalau lo tau Di Parembang itu ada namanya Empe-empe candy Ini Cukunya Nyirik Kayak Empe-empe candy Jadi Biasanya Cukuo-cukuo Di Apa Di Tempat orang makan empe-empe lain Sebenarnya Encer-encer ya Awalnya ini Terus Sedikit aja Rasanya tuh tajam Rusuk gitu Hmm Hmm Langsung berasa Hmm Rempahnya tuh Lempahnya tuh Lebih merasa Hmm Sebenarnya yang Bikin dia istimewanya itu Satu Terus kedua sebenarnya Yang gue ngerasain Dia tuh gak terlalu asem Itu udah gue ngerasain deh Dari cukunya tuh Biasanya ada yang terlalu asem Nah Kalau yang terlalu asem itu Efeknya itu ke perut Jadi gak enak Biasanya Kalau ini gak terlalu asem Hmm Standar dia sebenarnya Standar Jadi dia terpas banget Yang gue suka tuh Kantorannya Kantorannya lebih kental Terus Dia asemnya pas Dan Pedasnya juga Pas Bahkan Lo gak perlu pake sambel Itu udah lumayan sih Bener gak? Iya Dia Dia kasihkan makan guys Selalu Menikmati Menikmati dan menikmati Keliatan kan Yang paling lapar siapa nih Nanti kita berdua Oke Sikit kan Ini emang hasil Karena ada Mie nya ya? Eh Pastinya Orang Palembang itu makannya gini Ehm Mie Mie Di Dicelup-celupin Ditaruh di kayak Dicocol gitu Dicocol gitu Atau gak Abis dicocol Dimakan terus Kuahnya tuh diminumin Hmm Hmm Kalau itu Cara makan Mie-Mie nya orang Palembang Iya Kalau di Indonesia Kalau di Jakarta nih Palembang Indonesia Ini memang Indonesia Iya Terus Abis itu Terus Disini Kreatan banget ini Udah modifikasi Modifikasi Jakarta banget Ada Mie Sebenernya Kalau dipanen langsung Gak ada Mie Ada timun juga gak Timun ada Timun ada Eh timun Enggak Enggak ada Cuman pempenya doang Betul Cuma cukup Cuma cukup Kayak apa itu tadi Yang serbuk-serbuk itu apa Hmm Serbuk-serbuk itu Itu dari 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 Edi Edi dulu ya Hmm Kayaknya itu yang bikin Makin Tentu lagi ya Kalau Kalau dikontok kayak Koya mungkin ya Iya Kayak Koya ya Kayak Koya gitu Hmm Mantep sih Uh Oke gue mau kasih skor Gue kasih Empat dari lima Gue kasih Gue kasih berapa Karena gue jarang makan pepe Jadi udah Oh Tapi pernah makan lain Empat salah Itu Orang yang terlalu loyang Terlalu loyang Sebenernya loh Ini Ini suko nya Wah ini kelintar Enak banget Berasa Enggak 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 pelit Enggak pelit bumbu Iya So next time Hmm Mungkin yang belum pernah gue coba Sebenernya dari PMP ini adalah PMP adaannya Karena gue kalau kesana itu selalu raper Jadi gue pesennya selalu kapal selam Pakal selam ya Ini kapal selam ya Hmm Hmm Padahal biasanya Kalau kita mau tahu PMP yang enak Lo harus pesen Adaannya Kenapa tuh Masa ikannya lebih kerasa diantara semua PMP Jadi kalau standar Kalau adaannya enak Semuanya pasti enak Jadi emang belum pernah Memahin adaannya Belum pernah Karena gue selalu raper Kalau adaan itu kan kecil Jadi gue gak kenyang gitu Terus Kadang-kadang gue kalau makan Yang Kapal selam plus adaan Itu biasanya jadi ini Biasanya jadi Bugah Kenyalan ya Kenyalan gitu Eh enak banget ya Makannya Oke guys Kita tutup aja Sambil dia selesai makanan Jangan lupa Klik Subscribe Dan Jangan lupa Langganan 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 ini juga diklik juga Oke Oke Jangan lupa ya Biar lihat lagi kita makan Siap Nanti tunggu Devi review selanjutnya Dan kalau misalnya lo semua Pengen Tempatnya didatengin Rekomendasiin aja Di kolom komentar bawah ini Oke Bye Udah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax